Kalau terpaksa harus berkeringat atau ada di tempat yang panas dan lembab Ganti pakaian dan usahakan supaya tidak di daerah lipatan-lipatan itu kering gitu Nah terus itu baru dari suacanya dan keringatnya Terus pakaiannya, usahakan pakaian yang longgar Jangan pakaian yang ketat gitu Terus usahakan pakaian yang menyerap keringat Jadi kalau berkeringat kita langsung kering gitu Terus bersih pakaian dalam diganti, kaos kaki diganti Jangan seminggu Kaos kaki itu normalnya ini berapa sih dipakai seminggu? Sehari sekali Sehari sekali, jadi sehari langsung cuci sebaiknya Iya Sebenarnya jamur itu ada di dalam, eh di kulit, eh sebutnya dalam atau permukaan atau gimana? Di atas kulit Di atas, berarti di atas permukaan ya Jamur itu sebenarnya juga hingga di permukaan kulit adalah hal yang normal Kalau jumlahnya dalam batas yang wajar gitu ya Iya, jadi baik jamur, baik virus, baik bakteri Ada yang memang tidak seharusnya ada di kulit kita Ketika dia datang jadi penyakit Atau yang sebenarnya dia normal ada di kulit kita Tapi kalau dia tambah banyak, dia jadi penyakit Jadi ada dua Penyebab jamurnya jadi makin banyak di atas kulit kita itu gara-gara apa? Jorok? Iya, seratus Joroknya apa nih? Joroknya Joroknya Kan joroknya banyak dong kalau jorokan Coba misalnya apa? Apa ya, jorok kalau kita habis dari luar enggak cuci tangan, cuci kaki Iya, bisa termasuk salah satu Karena beberapa spora dari jamur itu, beberapa jenis ya Ada yang dia hidupnya di tanah Jadi kalau misalnya kita habis berkebun Atau kita habis megang-megang tanah Atau kita habis main di luar gitu kan Enggak cuci tangan bisa masuk ke dalam badan kita gitu Jadi bersihkan tangan dan tubuh kalau habis berkontak atau tumbuhan gitu Karena si spora jamur penyebab penyakit ini enggak cuma nempel di kulit Tapi juga dia bisa masuk ke dalam, di bawah kulit, di bawah permukaan kulit Kalau ada luka Baik luka yang memang misalnya kita lagi garuk-garuk gitu Atau kita misalnya lagi berkebun, misalnya nanam mawar, eh ketusuk durinya gitu kan Nah itu jadi luka terbuka sehingga si sporanya bisa masuk Tapi kalau lukanya ditutupin pelester? Enggak Enggak akan masuk ya? Makanya perawatan luka juga penting ketika kita akan melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan tanah, kebun, dan binatang Binatang juga bisa menularkan ke kita loh Kalau dia ada sakit kulit, dia bisa nular ke kita Oh jadi kalau apalagi yang banyak melihara kucing tuh ya Tapi kalau melihara kucing nih, tapi kucingnya ditaruh di luar Itu masih bisa ada kemungkinan enggak? Kalau bisa mentransfer jamur Kalau kita enggak pegang dia enggak? Oh enggak Tapi kalau kita pegang dia, bisa sakit bisa enggak Balik lagi tadi Kebun binatang kita bagus enggak? Kalau kebun binatang kita bagus, probiotiknya kuat, jumlahnya bagus Maka si yang masuk misalnya lewat kucing tersebut, misalnya jamur masuk ke kita Dengan segera akan dibereskan oleh si probiotik yang ada di kulit kita Tadi joroknya selain yang enggak cuci tangan atau enggak cuci kaki, apa lagi? Biasa kan kalau habis olahraga tuh ya, langsung aja kan pulang gitu kan Kaosnya masih demek gitu kan Kalau pakaian dalemnya juga masih demek gitu Kaos kakinya juga masih demek Atau misalnya nih kayak gini nih habis hujan kan Kan banyak genangan air Kadang-kadang kita udah menghindar pun Karena genangan airnya luas banget gitu Mau enggak mau kita nginjek juga Karena kaki kita enggak cukup panjang untuk melompat, melewati genangan air Maka kaos kaki, sepatu kita basah gitu Nah kalau kita berada dalam keadaan yang basah dalam jangka waktu yang agak lama Maka kemungkinan kena jamur di kaki muncul Sekarang kita ke cara ini dok, pencegahannya nih Pencegahannya gimana nih untuk tidak terkena penyakit-penyakit kulit Intinya cara untuk menjaga kesehatan kulit ini gitu bisa tetap sehat Menghindari berada di tempat yang panas dan lembab Menghindari aktivitas yang menyebabkan berkeringat Kalau seandainya terpaksa harus Dokter gimana sih tempat kerja saya gerah banget Masa saya suruh enggak kerja gitu kan Dokter saya kalau olahraga keringetan Berarti saya enggak usah olahraga Baru mau bilang Udah tau sebelum Sony ngomong aku udah tau otaknya itu Akal bulusnya Akal bulusnya tuh Jadi langsung di cut aja gitu kan Nah kalau terpaksa harus berkeringat Atau ada di tempat yang panas dan lembab Ganti pakaian dan usahakan supaya tidak Di daerah lipatan-lipatan itu kering gitu Nah terus itu baru dari Suacanya dan keringetnya Terus pakaiannya Usahakan pakaian yang longgar Jangan pakaian yang ketat gitu Terus usahakan pakaian yang menyerap keringat Jadi kalau berkeringat Kita langsung kering gitu Terus bersih pakaian dalam diganti Kaos kaki diganti Jangan seminggu Kaos kaki tuh normalnya di ini berapa sih dipakai seminggu Sehari sekali Sehari sekali Jadi sehari langsung cuci sebaiknya Iya Tapi kalau misalnya panas banget Misalnya olahraga pagi Udah basah banget Ya tetep harus diganti Kan belum sehari dok Ya tetep harus diganti Kalau dia berkeringat Terus kalau cowok nih Maaf calonan dalam Biasanya Setiap hari Minimal sehari sekali Minimal sehari sekali Kalau misalnya males Kan anak kos Biasanya males Mendingan malam Gak usah pakai pakaian dalam Oh itu gak apa-apa Gak apa-apa Karena Tidak menggunakan pakaian dalam Ketika tidur Itu sebenarnya Memberikan sirkulasi udara Sehingga meminimalkan Kemungkinan terjadinya Sakit pada kulit Apalagi kalau kosannya panas Nah ada juga beberapa orang Yang kalau tidur Gak pakai pakaian juga Gak apa-apa Itu pilihan ya Maksudnya Bukan berarti Pasti lebih baik Tidak Tapi bahwa Tidak mengenakan pakaian dalam Atau Tidak mengenakan pakaian Atau mengenakan pakaian Seadanya yang tipis Yang longgar Itu bisa menurunkan Kemungkinan terkena Infeksi kulit Dan juga menurunkan Kemungkinan Terkena Apa ya Keputihan Keputihan Yang di area Intim wanita Itu akan turun Kalau Pakaian dalam Ketika tidurnya Longgar Atau malah Tidak pakai Nah ini satu lagi dok Sebelum judah Ini juga termasuk Salah satu cara mencegah Adalah dengan menjaga Kasur juga ya dok ya Nah itu juga kebersihan Kadang kita Suka bingung ya Kalau ganti spray itu Kira-kira berapa lama sih Apakah Apakah kita ganti spray Kalau udah bau aja Atau ada batasan Waktunya sih Seminggu Paling enggak Satu sampai dua kali Seminggu sekali Terus setiap kali Akan dipakai Dikebut Karena kan ada kotoran Mungkin ada semut Gitu kan Dibersihkan Tapi Kalau kita kena jamur Itu harus Diganti setiap hari Kalau enggak Susah sembuhnya Oke jadi Ternyata spray Termasuk spray kasur Spray bantal Guling Seminggu sekali Harus ganti Paling enggak ya Itu udah Bener-bener yang Generous banget Yang baik banget Kalau bisa seminggu dua kali Kalau enggak bisa Seminggu sekali Maksudnya sembuh Nanti bisa kena lagi Apakah perlu periksa lagi Contohnya Selamat malam Ibu Sylvia Di Tangerang Selatan Terima kasih atas pertanyaannya Ini menarik nih Karena yang Punya penyakit alergi Pada kulit itu Banyak Dan enggak cuma terbatas Pada orang dewasa Bahkan dari bayi Anak-anak Itu banyak banget Yang alergi Dan memang Alergi itu penyakit yang Hilang timbul Hilang timbul Kesana kayak Aduh nih bandel banget ya Gitu kan Kayak Nempel Kayak perangkok gitu Nah PR untuk ibu Sylvia adalah Mencari Apa penyebab Alergi Pada kulit tersebut Karena Penyebab alergi itu Sifatnya personal Jadi misalnya Ada orang yang Kalau kena debu Dia gatel-gatel Dia merah Gitu kan Tapi orang yang lain Kalau misalnya Kena Sabun cuci piring Misalnya Baru dia gatel-gatel Enggak alergi Atau misalnya Pakai jam Atau pakai Perhiasan Atau pakai cincin Yang terbuat dari Bahan tertentu Dia gatel-gatel Alergi gitu Jadi Setiap orang Mempunyai faktor Yang berbeda-beda Jadi PR Untuk ibu Sylvia Mencari Alergen Enggak tahannya Terhadap apa Nah kalau mau gampang Kelidik khusus alergi Bisa dicari tahu Kita alerginya Apa aja Tapi kalau misalnya Terkendala dengan Biaya Atau Takut Karena itu Disuntikan Bisa dengan Membuat jurnal Jadi ketika muncul Alerginya dicatat tuh Habis ngapain aja Makan apa Minum apa Pakai parfumnya Apa Lingkungan di rumahnya Bagaimana itu Dicatat semua Nanti dilihat polanya Gitu Dipelajari polanya Terus Apakah dia hilang Timbul Kebanyakan alergi Hilang timbul Kalau kita gak tahu Penyebab alergi Penyebab kita muncul Alergi itu apa Karena personal ya Setiap orang beda-beda Ada yang Penyebab alergi Ada yang ditelan Dimakan Diminum Ada yang dioles Ada yang kena Misalnya pergantian Ada orang yang gak tahan Dari tempat panas Langsung ke tempat dingin Atau sebaliknya Jadi peralihan Temperatur Udara yang Ekstrim Dia muncul Jadi cari tahu dulu Kenapa Eh sorry Cari tahu dulu Apa Faktornya Yang menyebabkan alergi Nah itu dihindari Segampang itu Ngobatinnya Kalau menghindari Faktor alergennya Gak akan timbul Alerginya Ngomong si dokter Gampang Memang PRnya Berat Semangat untuk ibu Silvia Tapi semangat Gitu Kalau kita Tekun Lama-lama kita tahu Oh ini Nah itu Kulit yang sensitif Atau kulit yang alergi Itu Lebih susah gak sih Untuk ngerawat Kesehatan kulitnya Atau ada produk-produk tertentu Ya Untuk beberapa Orang yang punya kulit sensitif Misalnya dia alergi Terhadap apa Dia benar-benar Harus hati-hati Bahkan sampai Ada orang yang alergi Dengan minyak kayu putih Asal kena minyak kayu putih Dia bengkak Caranya ya Hindari Jangan menggunakan Minyak kayu putih Dalam berbagai Sesimpel itu Tapi memang ya Ngomongnya gampang Tapi pelaksanannya susah Terus PR yang pertama Itu mencari faktor alergi Alergennya Kemudian menghindari Yang kedua Memperkuat probiotiknya Jadi Dengan cara Memperkuat probiotik itu Makan makanan yang Ada probiotik Atau beberapa artikel Mengatakan Mengoleskan probiotik Di kulit yang sedang Misalnya dia gatel Diolesin yogurt Misalnya Itu bisa membantu Walaupun Secara klinis Penelitian terhadap Pengolesan ini Masih minimal banget Tapi Makan makanan yang mengandung Probiotik Kemudian menghindari Makanan-makanan Yang membuat Si probiotik ini Menderita Makanan yang bikin Probiotik kuat itu apa aja Contohnya Yang kuat Yang membuat Probiotik kuat Atau membuat Probiotik musnah Kuat Kalau membuat Makanan yang membuat Probiotik itu kuat Adalah Serat Serat itu ada di buah-buahan Di sayur Atau di pati resisten Itu semuanya Berguna untuk memberi makan Si probiotik Sehingga probiotiknya Pertumbuhannya baik Tapi kalau yang membuat Dia sengsara Bikin musnah Pemakaian antibiotik Yang tidak tepat Sama makanan yang Tinggi gula Tinggi lemak jahat Itu malah Makanan buat Bakteri jahat Nah kalau bakteri jahatnya Banyak Bakteri baiknya Akan tertekan jumlahnya Kalau kulit saya itu Alergi sama uang-uang Seribuan Dua ribu gitu Kalau itu jalan keluarnya Adalah jangan Menyentuh uang-uang Yang seribuan Sentuhlah uang-uang Yang seratus ribuan Alerginya langsung Lenyap Betul Ya kan Hati juga senang ya Iya Jadi kalau lihat Kalau mau dikasih uang Lihat dulu Aduh seribu maaf ya saya Alergi ada yang lain gak Gitu Tapi Nyentuh uang itu juga Bisa ini juga ya Bisa menimbulkan Penyakit juga Buat Kesehatan Apalagi Lebih rentan mana Uang kertas Atau uang koin Sebenarnya Sebenarnya tergantung Badannya Sama kayak misalnya Segampang itu Minyak kayu putih Kok bisa sih Dia alergi Atau minyak kayu putih Ya bisa Bisa aja Sesederhana itu Atau ada orang yang Alergi misalnya Makan ikan Atau makan kacang Asal makan kacang Gatel-gatel Sesederhana itu Oke Oke Terima kasih telah menonton!